Pemirsa Tidak Sosial Kota Jambi akhirnya berhasil menemukan seorang anak PSK Pucuk yang sempat dibawa oleh seseorang. Anak tersebut berhasil ditemukan di Paju Asin dalam perjalanan penuju Jawa Barat. Seorang anak PSK Pucuk yang terjaring razia pada pekan lalu akhirnya berhasil ditemukan di Tidak Sosial Kota Jambi. Anak berusia 7 tahun tersebut ditemukan dan dijemput tim Tidak Sosial saat berada di Paju Asin karena dalam perjalanan penuju Jawa Barat. Kabupat Rehabilitasi Sosial Tidak Sosial Kota Jambi, Ah Pat Fikri mengatakan anak PSK yang dijemput tim Tidak Sosial Kota Jambi tersebut kini telah berada di Kota Jambi dan dikembalikan ke orang tuanya. Untuk tindak lanjut saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Sentra Ayatama, perwakilan Jambi Sosial Jambi untuk dapat dipulangkan kembali ke Sentra Bandung, perwakilan Jambi Sosial Bandung. Karena nanti dari Sentra itu baru dilakukan kembalian ke rumah masing-masing atau ngapun masing-masing namun tetap dalam posisi pendampingan dari tim Kementerian Sosial. Dan Alhamdulillah dari Sentra Ayatama pun juga kemarin menyampaikan akan memberikan bantuan sesuai dengan usaha apa yang mereka akan lakukan setelah dipulangkan. Kalau anaknya sendiri gimana Pak? Yang kemarin cepat tidak ditungguan? Anaknya Alhamdulillah sudah kami jemput dan pada saat itu dibantu oleh Sentra Palembang Sentra Palembang berkoordinasi dengan Dinsos Banyu Asin kemudian terus itu dicegat di rumah makan Musi Indah bersebelahan dengan Polsek dibantu juga oleh pihak Polsek Banyu Asin dan berhasil kami pulangkan kembali anak dari salah satu peska. Kalau susah diamankan itu kondisi anaknya seperti apa? Kondisi anak sehat, kemudian dengan yang mengantarkan itu kenal ternyata pengantar ini salah satu yang bisa dikatakan penyalur ya dari Pulau Jawa ke Pulau Jami yang membawa ibu dari anak ini. Sudah di sini anak itu sekarang? Sudah, sudah di Dinsos. Berapa anaknya Pak? Satu, usia 8 tahun. Kondisi anaknya bersekolah atau belum bersekolah? Saat ini informasinya sekolah di Cerepon tapi karena liburan sekolah kemarin dibawa ke Jambi sama ini tadi yang membawanya itu. Ini rata-rata memang dari Jawa Barat semua ya Pak? Rata-rata Jawa Barat. Jadi ada 11 orang Jawa Barat, 2 DKI Dekata. Sementara itu terkait dengan nasib PSK yang kini masih berada di Dinas Sosial. Fikri menyebut akan dikembalikan ke daerah asal dengan bekerja sahabat Sentra Al-Yatama. Sebelum dikembalikan, PSK yang terjari ide dilakukan pemeriksaan kesehatan dan narkoba serta dilakukan pembinaan. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!